Calon Presiden Anies Baswedan menyindir. Indeks demokrasi Indonesia yang disebut menurun dalam debat. Pertama Pilpres beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi Dodo pun buka suara dan menanggapi dengan santai. Yaitu sebagai evaluasi, kata Jokowi sembari tersenyum, di kawasan Monas, Jumat lalu seperti ditulis Sabtu 16 Desember tahun 2023. Menurutnya dalam masa pemerintahannya tidak pernah melakukan pembatasan masyarakat untuk berbicara. Bahkan ia mencontohkan dirinya juga kerap dicaci maki dan direndahkan oleh masyarakat. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan. Pembatasan apapun, dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki Presiden, ada yang caci maki Presiden, ada yang merendahkan Presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja. Tegas Jokowi. Selain itu Jokowi menjelaskan pemerintahannya juga tidak pernah melarang melakukan aksi demo. Terlihat banyaknya demo yang berlangsung setiap minggunya. Saya berbicara untuk ketiga calon. Dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Anies menyatakan bahwa rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini yang tidak baik dan tidak dipercaya rakyat. Ketika bicara demokrasi minimal tiga. Satu, adalah adanya kebebasan. Berbicara, kedua oposisi penyeimbang pemerintah. Ketiga ada, pemilu, proses pilpres yang netral transparan jurdil, kata Anies. Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet. Kepada pengkritik misal UU IT atau pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 itu. Kebebasan berbicara terganggu. Lanjutnya. Kedua oposisi minim, ujiannya besok bisakah pemilu netralitas. Ketiga, persoalan sekarang lebih luas dari partai politik PARPOL. PARPOL. Perlu mengembalikan kepercayaan ini. PARPOL butuh biaya-biaya, ini gak? Pernah diperhatikan untuk kampanye PARPOL ada biaya sudah. Seharusnya dihitung benar, sehingga rakyat lihat dan bisa dipertanggungjawabkan, tegasnya.